Ustaz, mantan guru ngaji kok bisa jadi tukang santet? Mantan guru ngaji jadi tukang santet, itu guru ngaji abal-abal itu. Kalau guru ngaji tenang dari hati, ngaji itu bukan hanya mulut ya. Ngaji itu kalau saya seperti sekarang cerama ini bukan hanya ini loh. Yang saya tekankan di sini malah. Saya menyampaikan penjalanan itu dari hati. Kalau guru ngaji-ngaji dari hati, tidak akan jadi tukang santet. Mantan tukang santet jadi guru itu bagus itu. Tapi mantan guru jadi tukang santet itu na'udzubillah. Apa ada? Katanya ada. Ya itu yang nyadet pakai fatihah barengku. Pakaiannya juga pakai jubah gitu. Itu yang ngerokok mungkin panas Dewi nanti. Lebih berat. Jadi memang bisa. Karena soal spiritual itu tergantung hatinya. Kalau hatinya sudah nyimpang, sudah syaitoninya. Walaupun membaca fatihah, membaca yasin. Itu ya fatihah yasin yang tidak muncul dari hati yang bersih. Tapi dari hati yang kautor. Jangankan orang yang sudah memang menerjuni santet. Kita saja yang berusaha bersih ini. Kalau hati pas tidak bersih, belum tentu nyampe loh. Bacaan kita itu fatihah tadi, dengan fatihah sekarang, dengan fatihah besok, bisa berbeda kok efeknya. Mengapa? Suasana batin kita yang berbeda. Maka tekanan KSS adalah pembersihan hati. Ini penting. Jadi guru agama yang bisa jadi tuas hati, berarti hatinya tidak bersih. Hatinya kotor. Bahkan guru agama abal-abal. Saya yakin juga, tidak guru agama beneran. Mungkin pernah ngajar. Ngaji ngunai dong. Tidak tahu yang legit. Terima kasih.